Dari Maus, rewardnya miskin amat. Sedih liatnya, semoga tambah makin sepi deh. Halo guys, balik lagi di channel diskusian dan kali ini gue mau ajak diskusi tentang Ragnarok X Next Generation. Oke, jadi hari ini tepat saat video ini dibuat, kita kedatangan satu event baru. Yaitu event persiapan atau pemanasan sebelum event kolaborasi dengan Demon Slayer. Dan saat event pemanasan ini pertama kali muncul di server Taiwan, gue pernah bilang kayak gini. Lalu 100%nya itu 20 ordine blessing yang isinya cuma 10 dan juga 1000 kristal. Serius, kalau seandainya di server global event 2 tahunan hadiahnya begini doang, bisa demo tuh gue rasa tuh. Dan ya, yang gue takutkan pun terjadi. Banyak banget yang komplain soal event ini, oke. Nah, jadi eventnya ada di sini ya. Buat temen-temen yang gak tau, yang jadi permasalahan adalah hadiah dari event ini. Agak suram, bukan agak sih. Suram banget malah, oke. 20% progress kita dapet Mysterious Box sama 300 kristal. 40% progress kita dapet Gacha Coin 10 sama 8000 zenit. 60% progress kita dapet ya Mysterious Box lagi dan 500 kristal. Lalu 80% progress kita dapet 20 Gacha Coin dan 88888 zenit. Dan saat mencapai 100% progress kita cuma dapet total 200 ordine blessing dan 1000 kristal. Suram, oke. Lalu individual kill progressnya. Yang pertama dapet food, pilihan. Lalu dapet Gacha Coin. Lalu dapet mission order. Ya ini lumayan lah ya. Lalu dapet Gacha Coin lagi. Lalu dapet, ya pacul. Paculnya basic pula. Suram. Lalu kita dapet Gacha Coin lagi di sini. Dapet pancingan. Gacha Coin lagi. Lalu dapet mission order lagi. Lalu terakhir kita bisa dapet Gacha Coin. Kalau di server Taiwan, event pemanasan ini kan munculnya bareng sama event ulang tahun Rx Taiwan yang kedua ya. Jadi event ini gak keliatan terlalu suram banget. Karena di cover sama event-event lainnya. Nah kalau di global, event ini muncul sendirian. Iya, sendirian makanya itu rewardnya bener-bener disorot banget sih. Apalagi kalau di server Taiwan. Saat event ini rilis. Event kolaborasi dengan Demon Slayer itu masih belum diinfokan. Jadi masih belum ada pengumumannya sama sekali. Jadi masih misterius. Karena di sini tertulis ya. Reaching 100% in overall server progress unlocks misterius event. Iya, tapi sayangnya di server global ini, event kolaborasi dengan Demon Slayer udah diumumin. Jadi apanya yang misterius ya? Bingung gue. Oke. Ya jadi akhirnya banyak banget yang komplain dan kesel sama hadiahnya. Mungkin juga karena kan kebanyakan event dari Rx itu event top up ya. Jadi mungkin banyak dari mereka karena ini adalah event pemanasan. Berharap bahwa eventnya cukup fun gitu. Tapi sayangnya tidak sama sekali oke. Nah tapi ngomong-ngomong soal top up, temen-temen bisa banget top up di Kevin Store. 100% legal dan tentunya tercepat. Dan juga temen-temen bisa banget pake kode promo diskusian Kevin Store. Untuk dapet potongan kalau top up di website. Caranya kalian tinggal kunjungin website-nya Kevin Store di KevinStore.id. Lalu pilih game yang kalian mau. Di sini gue ambil contoh Rx ya. Gue mau top up di Rx oke. Lalu lengkapi data-data ini. ID, email, password dan kawan-kawannya. Lalu pilih nominalnya. Dan jangan lupa masukin juga kode promonya. Sukses! Nah jadi langsung aja kunjungin website dan juga Instagramnya Kevin Store. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Oke ya. Sekarang kita akan sama-sama melihat kira-kira seperti apa komentar netizen terhadap event ini. Oke. Yang pertama dari Danang Dehanantio. Kasih reward tuh yang bikin semangat kek. Nanggung amat sih. Ngasih receh. Masih aja box isi Odin 10. Please lah ini udah mau endgame. Tapi bener sih. Odin isi 10 itu hampir kagak ada guna. Itu hitungan detik juga lenyap. Sia-sia banget. Oke. Sama kayak kita jatuh cinta sama seseorang. Lalu kita memberikan segala-galanya. Tapi ditolak. Sia-sia. Tolong. Oke. Lanjut. Dari Pikanjut. Nah ini agak panjang ya. Thanks Min. Rewardnya ampas. Dan adminnya jawab. Masih kurang ya kak. Gue heran. Dia dengan PD-nya jawab masih kurang ya kak. Buset dah. Lalu dijawab lagi sama Madrid Kasilas. Lu gak main gamenya Min. Server kill total dapet 1,8k kristal. No box. Buat apaan. Iya 1,8k kristal itu suram sih. Beli mission order 1 aja kagak dapet. Individual kill total dapet 150 koin gacha. Buat apaan. Iya gak guna. Tanpa event juga sehari-hari bisa dapet segitu. Promo game apa-apa disuruh nge-share. Biar narik player baru. Tapi player yang udah ada malah gak diurus. Ya ini yang selalu jadi masalah Aerox ya. Nyari player baru mulu. Buka server baru mulu. Tapi server lama atau player lamanya ditinggalkan. Oke. Reward KP bukannya ditambahin. Udah hampir setahun malah dikurangin. Ada event bukannya kasih reward yang menarik. Malah ngasih ampas. Saran nih ya next event ngasih rewardnya 10k zeni aja. Biar pada patchy semua playernya. Sedih. Kayaknya kekecewaannya dalem banget gitu. Tapi memang sih event Aerox jarang yang jelas. Oke. Kenapa kau menang? Lalu dari Darson Kwan. Setuju banget hadiahnya gak pernah. Baik. Ya gue gak tau ya nanti. Demo slayer yang server global akan seperti apa. Apakah akan berbeda sama Taiwan apa enggak. Tapi kalau gue rasa sih ya. Dengan melihat dari event persiapan ya. Kayaknya akan sama aja. Dan disana untuk dapet cardnya tetep aja akan. Susah banget. Karena ya gitu ratenya 0,01%. Sedih. Kita lanjut lagi. Dari Mouse. Rewardnya miskin amat. Sedih liatnya. Semoga tambah makin sepi deh. Sedih banget ya. Ya gue gak berharap Aerox makin sepi sih. Karena gue masih suka sama game ini. Tapi ya kalau developer yang begini. Agak gak heran juga kalau makin sepi. Sedih. Oke lanjut. Dari Madrid Kasilas lagi. Mantap eventnya. Secara gak langsung berhasil mengurangi populasi player di dunia ROX. Ya sebenernya. Gue gak tau ya. Apakah langsung berdampak segitu besarnya apa enggak. Tapi. Ya kita lihat nanti. Sampai tanggal 18 ya. Karena memang jujur. Pre-eventnya ini agak suram sih hadiahnya. Kayak kurang niat gitu ngasih hadiahnya. Tapi ya bersyukur aja lah gue sih. Karena ada event ini. Jadi gak kosong-kosong amat. Sebelum event Demon Slayer nanti. Ya walaupun sebenernya menurut gue agak kelamaan juga event ini ya. Karena 12 hari sendiri event persiapannya. Oke. Lalu lanjut. Dari Darson Kwan. Lagi ya. Tolonglah feedback dari player. Masa sih gak cukupin. Dari dulu bilang disampaikan terus. Beneran disampaikan enggak. Ini reward event enggak berguna sama sekali yang dikasih. Coba deh mainkan. Kesel enggak dengan event yang dikasih sama Dev. Suruh Dev cobain main sendiri gamenya. Untuk merasakan. Lalu ada yang jawab kayak gini. Dari Muhammad Farel. Terima kasih atas feedbacknya kakak. Mimin bantu sampaikan ya. Emoticon Kavra. Ya. Jadi itu dia tadi beberapa tanggapannya dari para player ROX terhadap event ini. Jujur menurut gue ya sebenernya gue tengah-tengah disini sih. Antara suka dan tidak suka sama event ini. Gue suka karena ya gak kosong-kosong amat. Ya bersyukur aja ada event ini. Tapi gue gak suka karena memang hadiahnya suram dan kelamaan banget. Sampai 12 hari eventnya. Oke. Karena menurut gue kalau terlalu lama juga gak baik. Apalagi di akhir tahun itu eventnya numpuk banget. Ada Demon Slayer. Ada Christmas juga nanti. Macem-macem. Itu di akhir tahun semua. Tapi awal tahunnya memang agak suram. Dan apalagi hadiah memanasan share fry ini juga lebih suram lagi. Nah gimana menurut teman-teman tentang event yang rilis hari ini? Apakah teman-teman cukup happy? Atau teman-teman juga udah males ngeliat hadiahnya? Coba share di kolom komen ya. Oke mungkin sekian aja di video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau gak suka. Dan see you di video selanjutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax